Diduga disebabkan arus pendek listrik, tiga rumah warga di Sopeng, Sulawesi Selatan malam tadi ludes terbakar. Untuk memadamkan api, kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkap Sopeng diterjunkan ke lokasi. Kebakaran tiga rumah warga ini terjadi di Talepu, Kelurahan Cabenge, kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng malam tadi. Besarnya api membakar tiga buah rumah panggung yang terbuat dari material mudah terbakar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga di lokasi kebakaran. Api baru dapat dipadamkan setelah delapan udit pemadam kebakaran milik Pemkap Sopeng dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kebakaran meludeskan satu los pasar yang berada di pasar tradisional, Pagesangan. Tak hanya membakar lapak, sejumlah barang dagangan yang tak sempat diselamatkan hangus terbakar. Barang dagangan yang tak terbakar devakuasi pedagang ke lokasi yang aman. Dibantu pedagang petugas damkar berupaya memadamkan api dengan menerjunkan tujuh unit damkar. Api baru dapat dipadamkan selama satu setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta.